Halo, selamat datang kembali, selamat datang kembali, selamat datang kembali, selamat datang kembali, hari ini ada kabar berita dengan judul Rahasia rayuan mantan suami Ayu Ting Ting, Enki Baskoro, bikin cewek kelepak-kelepak terekspos ke publik Orang mengenal Hendri Baskoro Hendrso alias Enki Baskoro sebagai mantan suami Ayu Ting Ting Tapi peluang cinta pria berkepala pelantun itu ternyata tak sekedar pelantun alamat palsu Oleh beberapa kalangan pria yang diduga putra dari mantan Kapolri Bambang Hendrso dan Nuri ini adalah seorang playboy Salah seorang mantannya bahkan menyebutnya sepunya kelainan seks hiperseks, tentu siapa saja wanita yang pernah jatuh ke pelukan Enki Nama pertama adalah Anggita Sari, sosok yang juga model majalah pria dewasa ini punya sejuta kenangan dengan mantan Ayu Ting Ting itu Anggita Sari pun belak-belakan membagikan petualangan cinta keduanya Anggita mengaku Enki seorang pria yang memiliki kelainan seksual Anggita mengaku pernah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan dengan Enki Anggita Sari mengaku sudah mengenal Enki cukup lama sejak 2009 Tapi ketika itu masih kenal biasa mulai dekatnya saat keduanya gak sengaja bertemu di Bali ketika liburan Ketika itu November 2009 wanita berwajah manis itu mengaku dulu oleh kebaikan Enki Saat itu keduanya masih kuliah, Enki kuliah di Bandung, Anggita kuliah di Jakarta dan belum jadi model Anggita membeberkan pula mereka kerap berhubungan intim, wanita selanjutnya adalah Sela Seorang model kembali muncul ke permukaan dan mengaku menjadi wanita selanjutnya yang pernah dekat dengan Enki Sela pun mengungkapkan kalau hubungan mereka awalnya mengarahkan jenjang yang serius Mereka juga sempat tinggal bareng Hanya saja Sela mengungkapkan dia mulai dekat dengan Enki setahun sebelum dia menikah dengan pelantun sik asik tersebut Menurut penuturan Sela, dia dikenalkan oleh teman kantornya Saat itu Sela mengaku tidak tahu apakah Enki sudah menjadi kekasih Ayu Ting Ting Sayangnya saat ditanya bukti kedekatan mereka Sela tidak bisa menunjukkannya Foto aku yakin masih ada, aku jadiin profil di PB Ini aku cari nanti aku share ke teman-teman ucapnya Lalu Anggun senada dengan Anggita dan Sela Anggun juga membuat pengakuan serupa Anehnya tiga perempuan ini saling mengenal Anggun mengaku pernah ditiduri Enki ketika mereka menjalin hubungan kekasih Tibalah pada Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting menjadi wanita kesekian yang pernah menjalin kasih dengan Enki Bahkan keduanya sampai menikah meski cuma bertahan kurang dari sebulan Tahun 2013 pernikahan Enki dan Ayu Ting Ting menjadi kabar paling heboh Apalagi saat dia ditiketahui Ayu Ting Ting hamil di luar nikah Sayangnya sampai melahirkan dan kini Bilki sudah dewasa Ayu Ting Ting begitu keras membatasi pertemuan anaknya itu dengan Enki Wajar karena sejak melahirkan tidak ada perhatian dari pihak Enki untuk Ayu Ting Ting Setelah itu ada Rosmanizar Setelah bercerai dengan Ayu Ting Ting Enki sempat menikah dengan seorang wanita berhijab bernama Rosmanizar Wanita cantik itu sempat bertahan cukup lama dengan pria berkepala pelotos ini Tapi sayang tak ada amin tak ada hujan Enki tiba-tiba menalak istrinya tersebut Menurut sang pengacara Danny Carroll Enki sudah menggugat cerai sejak bulan juli kemarin Soal alasan pengacara menyebut keduanya sudah tak lagi cocok Seiring berita perceraian ini Enki pun tertangkap basah video kolam mesra dengan cewek bertato bernama Mia Enki Baskoro menikahi Rosmanizar pada 22 Agustus 2015 Enki sebelumnya secara singkat sempat jadi suami Ayu Ting Ting Kemudian Dishia Rosa Dishia Rosa menjadi wanita kesekian yang mencari hubungan dengan Enki Ketika muncul wanita ini dalam kondisi hamil besar yang dia klaim hasil hubungannya dengan Enki Janda dua anak itu pun meminta tanggung jawab mantan suami Ayu Ting Ting tersebut untuk membiayai persalinannya nanti Sebelumnya Dishia mengatakan bahwa dirinya sudah menolak ajakan NGX Ayu Ting Ting untuk mengunggurkan kandungannya Ajakan itu kata Dishia diungkapkan NGX Ayu Ting Ting ketika usia kandungannya masih sangat muda Tak cuma itu masih menurut Dishia, Enki juga sempat mengajaknya untuk menikah siri Hal itu dilakukan untuk menghindari persepsi miring masyarakat Pada saat itu Dishia menyebut Enki belum resmi bercerai dari istrinya Rosmanizar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih